Subdit Tipider Polda Bengkulu kembali ungkap kecurangan distribusi BBM bersubsidi yang dilakukan oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab yang tampaknya tak pernah jerak melakukan penyelewengan. Kali ini dua orang warga Bengkulu berinisial JW dan SD tak berdaya menerima ganjaran dalam aksi yang kedua kalinya tersebut. Kedua tersangka yang tidak memiliki izin menyimpan, membawa dan mendistribusikan BBM solar ini tertangkap tangan di Jalan Telaga, Kelurahan, Sukarami, Kecamatan, Selebar. Dalam penangkapan, Subdit Tipider mendapati sebanyak 30 jerigen solar dengan total 1000 liter. Menurut hasil interogasi pihak kepolisian, solar yang diangkut menggunakan kendaraan Suzuki Carry Futura. Kemudian BBM ilegal yang ditampung tersebut dijual seharga 6.500 rupiah ke pangkalan-pangkalan minyak. Tidak hanya itu, kedua tersangka juga mendistribusikannya kepada masyarakat yang juga memproduksi batu bata. Oleh karena itu, mereka juga diduga telah melanggar aturan tentang pendistribusian BBM bersubsidi. Tiki-tiki kumpul, mereka beli lagi artinya? Mereka beli. Mereka distribusikan lagi ke industri? Bisa langsung ke industri, bisa juga mereka di-ecer. Katanya dijual ke pangkalan-pangkalan gitu ya? Pangkalan dan juga beding bata. Beding batu bata ya? Beding batu bata. Pidana apa yang di... Kita kenakan di pidana-pidana migas ya, undang-undang nomor 22 ya, tahun 2001. Dari Bengkulu, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata. Identitas Pak? Untuk tersangka ini dua orang. Dari Bengkulu, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata TV, Salam Tribrata TV.